Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy Kita akan mencari perkalian silang dari turunan parsial R terhadap S dengan turunan parsial R terhadap T Dan kita sudah mencari turunan parsial R terhadap S dengan R terhadap T Lalu di video kedua kita sudah mencari perkalian silang dari kedua turunan parsial ini Dan sekarang kita akan mencari besar dari hasil dari perkalian silang ini Kita akan mencari besar dari faktornya caranya dengan menggunakan teorema Pythagoras dalam sumbu 3 dimensi jadi besar dari faktor ini faktor hasil perkalian silang kita ini kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras, jadi kita copy dulu ini disini jadi turunan parsial R terhadap S dikaliksikan silang dengan turunan parsial R terhadap T, ini hasilnya ada yang ada di sebelah kirinya dan sekarang kita akan mencari besar dari faktor ini jadi kita jadikan sebuah bentuk skalar dimana kita punya bentuk skalar disini yaitu B ditambah A cos S disini kita anggap ini sebagai skalarnya dan komponen faktor yang ada di dalam bracket biru ini, kita cari besarnya ya dengan cara teorema Pythagoras dimana kita masing-masing komponen ini kita kuadratkan lalu dari semua ini kita jumlahkan dan kita pangkatkan setengah ya atau kita cari akar dari sini jadi langsung aja kita tulis ini sama dengan komponen pada unit faktor I yaitu A cos S sin T ini kita kuadratkan menjadi A kuadrat cos cos kawadrat S dikalikan dengan sin kawadrat T lalu ini ditambahkan dengan komponen pada unit vektor J ini yang ini ya lalu ini kita kalikan dengan komponen pada unit vektor J ini dikuadratkan jadi ini ditambah dengan A kuadrat cos kawadrat S dikalikan dengan cos kawadrat T dan ini juga ditambahkan dengan komponen pada vektor K ini dikuadratkan yaitu A kuadrat sinus kawadrat S oke jadi kita punya besarannya ini dan ini semua dipangkatkan setengah ya atau kita cari akarnya oke sekarang kita akan sederhanakan yang ada di dalam sini jadi ini adalah besaran yang ada di bracket biru ini ya yang di atasnya ini adalah besaran yang kita punya di sini dan sekarang kita akan sederhanakan bentuk yang ini bentuk yang kita punya di sini jadi kita punya untuk di komponen yang ini kita ada yang mirip ya A kuadrat cos kawadrat S kita faktorkan dulu kita punya A kuadrat cos kawadrat S lalu ini dikalikan dengan yang sisanya ya yaitu sinus kawadrat T ditambah dengan cos kawadrat T ini ditambah dengan cos kawadrat T oke jadi ini ditambah dengan A kuadrat sinus kawadrat S ya oke kita semua ini dipangkatkan setengah dan di sini kita punya bentuk bentuk yang menarik yang menarik yaitu sinus kawadrat T ditambah cos kawadrat T seperti yang tadi di video sebelumnya ya kita mendapatkan bentuk ini dan ini adalah bentuk identitas trigonometri yang paling dasar dimana sinus kawadrat T ditambah cos kawadrat T ini sama dengan 1 dan kita punya sisanya adalah A kuadrat cos kawadrat S ditambah dengan A kuadrat sinus kawadrat S jadi ini ada yang tersisa di kita dan ini semua dipangkatkan setengah oke sekarang di sini kita bisa lihat kita bisa langsung memfaktorkan bentuk ini kita keluarkan A kuadratnya maka kita punya sisanya cos kawadrat S ditambah dengan sinus kawadrat S dipangkatkan setengah ya ini semua ya dan kita juga punya bentuk cos kawadrat S ditambah dengan sinus kawadrat S dimana ini hasilnya sama dengan 1 yaitu identitas trigonometri kita ya dan sekarang kita punya di sini sisanya adalah A kuadrat dimana kuadrat ini dipangkatkan setengah maka hasil dari yang panjang ini yang kita punya di sini ini hasilnya adalah A ya karena di A kuadrat dipangkatkan setengah jadi hasilnya adalah A jadi kita sudah menyederhanakan bentuk ini dengan menjadi amat sangat sederhana dan bentuknya emang jadi sangat simpel ya ternyata oke kita tulis lagi maka bentuk ini ini memiliki hasil sama dengan hasil yang sudah kita sederhanakan disini ya jadi kita punya tinggal B tambah A cosinus S dikalikan dengan A maka kita punya A B ditambah A dikali A cosinus S kita punya A kuadrat cosinus S dan ini adalah besar dari hasil perkalian silang kita besar dari faktor yang kita punya ya lalu selanjutnya kita akan mencari luas permukaan kita ini dengan disini ya kita cari luas permukaan kita ini donut kita ini dengan mencari integral ya integral terhadap daerah regionnya yaitu S dan T yang bergerak dari 0 sampai 2V oke sekarang kita integralkan dua kali bentuk yang sudah kita punya ini yaitu A B ditambah A kuadrat cos S maka kita punya disini integral dari 0 sampai 2V terhadap S lalu kita integralkan lagi 0 sampai 2V terhadap T yang kita integralkan adalah yang ada disini ya yaitu A B ditambah A kuadrat cosinus S yang merupakan hasil dari perkalian silang turunan parsial kita ya oke kita punya disini pertama-tama kita integralkan dulu terhadap S lalu kita integralkan terhadap T jadi sekarang kita punya disini oke kita punya titurunan dari A B ditambah A kuadrat cosinus S terhadap S jadi kita punya disini integral yang luarnya masih ada ya dari 0 sampai 2V terhadap T oke kita cari titurunan di dalamnya terhadap T maka kita punya terhadap S ya jadi kita punya A B karena dia konstanta langsung kita kalikan dengan S dan kita cari A kuadrat cosinus S jadi A kuadrat sinus S lalu kita hitung dari 0 sampai 2V oke kita langsung masukkan aja ini kita masih punya integral luarnya ya 0 sampai 2V ini terhadap T ya kita langsung masukkan saja ini 0 sampai 2V ini ke dalam persamaan yang kita punya oke kita punya 2 A B dikali masukkan dengan 2V berarti 2V kali A B atau A B kali 2V sama saja lalu kita punya akwardat sinus S kita masukkan 2V sinus S sinus 2V ini sama dengan 0 maka ini sama dengan 0 lalu A B dikalikan dengan 0 sama dengan 0 dan akwardat dikalikan dengan sinus 0 maka ini sama dengan 0 berarti kita cuma punya 2V A B untuk diintegralkan terhadap T disini oke selanjutnya kita cari antiturunan dari 2V A B terhadap T dari 0 sampai 2V karena 2V A B ini merupakan sebuah konsan maka kita langsung saja kita tambahkan T disini berarti kita punya 2V kali A B dikalikan dengan T dan kita hitung dari 0 sampai 2V kita masukkan 0 sampai 2V ini ke dalam persamaan kita ke dalam T jadi kita punya 2V dulu kita punya 2V dikali A B dikali 2V maka kita punya 2V kuadrat dikali dengan A B dan kita masukkan 0 maka hasilnya akan menjadi 0 jadi tidak perlu kita tulis dan ini adalah rumus dari luas permukaan torus atau bentuk donut yang kita punya yang adalah sama dengan 4V kuadrat dikali dengan A B ternyata hasilnya sangat simple kalau kita lihat dengan cara perhitungannya yang cukup panjang disini oke jadi ini ini adalah luas dari permukaan bentuk donut disini yang kita dapatkan untuk skala jenis bentuk donut sebenarnya tapi bentuknya memang harus cuma untuk bentuk donut saja atau bentuk torus seperti disini oke jadi kita lihat lagi ke atas kita kopikan ini ke atas ke dekat soal kita oke jadi ini adalah bisa kita bilang sebuah rumus atau persamaan untuk mencari luas permukaan dari bentuk donut dimana caranya adalah dengan mengalikan 4 dengan V kuadrat dikalikan dengan A yaitu radius dari penampangnya dan dikalikan dengan B yaitu radius dari lingkaran besar sampai ke titik tengah penampangnya atau kita bisa sebut 4 dikali V kuadrat dikalikan dengan A dikalikan B video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club Smart Friend dan Khan Academy dikali